Intro Pada materi bilangan bulat kali ini diketahui 45 ditambah titik-titik ditambah negatif 9 sama dengan titik-titik ditambah 27 ditambah negatif 9 yang ditanyakan adalah gunakan sifat asosiatif untuk menjawab soal ini kita gunakan sifat asosiatif sifat asosiatif sama dengan sifat pengelompokan jadi jika ada bilangan A ditambah B diselesaikan terlebih dahulu kemudian ditambah C akan sama hasilnya jika A ditambah B ditambah C diselesaikan terlebih dahulu nah kita tuliskan lagi soalnya yaitu 45 ditambah titik-titik di dalam kurung ditambah negatif 9 sama dengan titik-titik ditambah 27 ditambah negatif 9 nah kita tuliskan nilai A, B, C sesuai dengan sifat asosiatif di atas berarti nilai A nya adalah 45 nilai B nya adalah 27 dan nilai C nya adalah negatif 9 sehingga sifat tersebut berlaku 45 ditambah 27 di dalam kurung ditambah negatif 9 akan sama dengan 45 ditambah 27 ditambah negatif 9 nah jadi titik-titik yang harus diisi adalah 27 dan 45 lima 5 5 5 5 5 8 9 9 9 10 10 10